Selamat pagi sahabat B dan Cuka Edukasi. Di penghujung bulan Agustus 2016 kali ini, KPP PCI Pemadian Pabian Edukasi kembali mengadakan acara Coffee Morning. Kalian mau tau gak keseluruhan apa aja di acara Coffee Morning pada pagi hari ini? Berikut liputan. Coffee Morning kali ini dirasa berbeda karena kehadiran Back Voice Band yang beranggotakan pegawai-pegawai muda bertalenta dalam bidang musik sehingga mampu memberikan warna tersendiri pada penyelenggaraan acara kali ini. Acara Coffee Morning ini dihadiri oleh perusahaan kawasan berikat yang tergabung dalam grup pisang goreng dan juga beberapa perusahaan yang baru berubah statusnya menjadi perusahaan kawasan berikat. Adapun Bapak Iskandar selaku kepala kantor menanggapi pertanyaan, saran, dan juga masukan dengan gaya khas tersendiri sehingga suasana keakraban terbangun hingga akhir acara. Pada kesempatan ini juga Bapak Budi Kristanto selaku kepala seksi perbendaharaan memaparkan proses penarikan jaminan tunai diikuti dengan para perwakilan perusahaan yang secara bergantian menyampaikan pertanyaan, saran, dan juga masukan. Pertemuan berkonsep serius namun santai ini mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari seluruh tamu undangan. Adapun acara Coffee Morning yang menjadi agenda rutin Bea dan Cukai Bekasi bertujuan untuk mendapatkan masukan dari para klien yang dilayani dalam usaha mewujudkan Bea dan Cukai makin baik. Nah, bagaimana keseruhan acara Coffee Morning kita pada pagi hari ini? Bagi kalian yang mau tahu apa aja kegiatan yang ada di Bea dan Cukai Bekasi kalian bisa langsung like page page Facebook kita di Bea dan Cukai Bekasi seperti di bawah ini. Oke, itu aja nih yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. See you next time. Bea dan Cukai Bekasi bisa!